Alhamdulillah Alhamdulillah Komitmen bersama keluarga besar Minta Sember Bahwa Minta Sember sebagai kampus kebangsaan Terus bisa kita jaga Keberagaman di dalam kampus Ada sesuatu yang tidak bisa Kita jadikan suatu persoalan Baik itu etnik Maupun agama Keberagaman agama Warga kampus harus dikelola secara baik Agar bukan menjadi Lahan perpecahan Melainkan menjadi suatu rahmah Bagi kita bersama Al-Quran itu Syifaun Alhamdulillah sampai sekarang ini Banyak kegiatan yang sudah dilakukan Disamping beberapa kajian Yaitu tentang Tafsir Al-Quran Ada juga Kajian hadis Kajian Fikih Ataupun Kajian Akidah Maka Kami punya Beberapa kegiatan Yang berkaitan dengan Al-Quran Setiap bulannya Kami mengadakan Hataman Al-Quran Yaitu pada Jumat pertama Kedua Ketiga Dan keempat Kemudian Tidak kalah pentingnya Bahwa kami Dalam komunitas pencinta Al-Quran ini sekarang Anggota kami Sudah kurang lebih 125 Yang telah Hafidh Dan Hafidhah Al-Quran Ini satu Yang sangat Membanggakan Dan Beberapa Waktu yang lalu Ternyata Adik-adik Yang telah Memiliki Kelebihan Di bidang Al-Quran ini Ternyata Diberikan riwet Kami pun Telah dipercaya Kembali Khususnya Untuk adik-adik Yang Hafidh Dan Hafidhah ini Adalah Untuk Biasiswa Kadir Surah Dan pada hari Tentu Adanya Kajian-kajian Tafsir Al-Quran Ini sesungguhnya Adalah Termasuk Dalam rangka Mendukung Gerakan Yang dicanangkan Oleh Kementerian Dikti Yaitu Nusantara Mengaji Nah Kegiatan ini Mudah-mudahan Membawa barokah Untuk kita semua Termasuk Untuk Lembaga kita Tercinta Yaitu Universitas Jember Alhamdulillah Saya Sangat Bersyukur 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 Yang sudah Memudahkan Saya Untuk Menghafal Ayat-ayat Al-Quran Dan saya Merasakan Betul Bahwa Aktivitas Membaca Menghafal Al-Quran Dan menjaga Hafalan Al-Quran Itu Sangat Berpengaruh Kepada Diri Saya Pengaruh Pertama Terutama Pada Ketenteraman Hati Saya Sungguh Merasakan Ketika Setiap Kali Selesai Membaca Al-Quran Apalagi Kalau Membacanya Dengan Sungguh-sungguh Untuk Supaya Menghafal Itu Terasa Ada Ketenteraman Yang Yang Tidak Biasanya Begitu Saya Menghafal Al-Quran Sejak Tahun 2000an Dan Saya Bercita-cita Untuk Menyelesaikan Hafalan Al-Quran Penuh Kemudian Saya Merasa Bahwa Al-Quran Ini Sesuatu Yang Mulia Pasti Dengan Membawa Al-Quran Kita Akan Menjadi Mulia Umur Taz Jember Juga Mendukung Sivitas Akademi Dari Untuk Menghafal Al-Quran Bahkan Seperti Saya Sekarang Menjabat Sebagai Sekretaris Tiga Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Peluang Saya Untuk Menghafal Al-Quran Terus Terjaga Bahkan Saya Terus Menambah Dan Berharap Agar Kedepan Hafalan Al-Quran Saya Bisa Selesai 30 Bagi Adik-adik Mahasiswa Jadikanlah Kemulia Al-Quran Itu Adalah Seada Di Dalam Dada Dada Anda Kemuliaan Akan Mengkuti Anda Dimanapun Anda Berada Jangan Jadikan Alasan Menghafal Al-Quran Menghambat Produktivitas Belajarnya Tetapi Yakinlah Bahwasannya Dengan Membawa Al-Quran Kita Semakin Produktif Dan Dudukan Kita Akan Semakin Mulia Di Mata Allah Ataupun Di Mata Manusia Kami Ngajak pada Seluruh Warga Kampus Apalagi Para Pimpinan Untuk Terus Berkomitmen Mencetak Sumber Daya Sumber Daya Yang Menguasai Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Tapi Sekaligus Berakhlakul Karimah Sekaligus Selalu Berusaha Memahami Sebagai Way of Life Dengan Ajaran Agama Masing-masing Dan Terimplementasikan Dalam Kehidupan Sehari-hari Baik Dalam Kampus Maupun Dalam Masyarakat Mari Kita Wujudkan Kampus Kita Sebagai Garda Harmoni Nusantara Melalui Aktivitas Keagamaan Termasuk Malam Ini Dengan Nusantara Mengaji から Lord Jangan 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 Terima kasih.